Hai yang bisa tanyakan terus-terusan juga sering betul juga juga pernah musuh salat itu ada perbedaan dari musuh-musuh nasional sama musuh lokal masuk ke masalah itu harus gini-gini yang lokal ini yang kayaknya lebih keras jadi kita nggak boleh kemana-kembang dia bahkan sampai di atok itu katanya mau dia harus berbasisnya katanya gitu saya bantah juga Ustadz Halil misalkan Ustadz Halil dikasih nasional kan nggak sampai masuk gitu maksudnya kita menghargai perbedaan cara gitu yang mereka kayaknya sudah diberpost di tingkat lokal setelah waktu itu saya nyaman juga yang banyak yang mungkin kayak semuanya agak lebih enak yang kedua, perlacasan kita apa? saya lihat kitab-kitabnya juga banyak dikaji juga di bawah dia apakah ada perbedaan kita khusus yang mengarah ke sana atau yang tetap bimbing ke yang lainnya misalnya boleh atau kita petisi juga bapak mestinya setelah yang kedua cuma karena ilmunya lebih dalam lebih sepuh, keluar duluan ya jadi sumber-sumber pelajarannya itu lebih sama ya kan sama sama Islam kalau tidak siap saya kira beda ya ya hadisnya beda kalau disiap tidak dianggap sebagai beriwayat hadis karena dia kompohong tapi kalau disedi kan dia seorang kompohong yang sangat populer beriwayatkan wajib hadis dan seterusnya sama, apalagi sama-sama punya deskripsi al-buduh di dalam Turan Rasuna sama, kitabnya sama hanya cara memahaminya cara mengaktualisasikannya itu berbeda Muhammadiyah itu kekuatan akalnya dengan memahami teks itu buat, salami tidak akal tidak boleh itu akal disimpan itu yang penting wajib adalah yang sumber pertama dan sumber terakhir kalau tidak ada orang salami tidak menjawab tidak menjawab maka sebenarnya banyak kesempatan praktik-praktik agamanya juga banyak kesempatan ya bedanya sedikit yang bilang bedanya adalah hari merayanya berbeda kalau kita ikut dari hentungan bisa kalau salapi ikut pemerintah dimanapun salapi tidak ikut salapi rambiah tapi ikut pemerintah Indonesia itu pasti tidak salapi kalau dia bikin sendiri itu bedanya bukan digatakan salapi atau bukan memang itu pemerintahnya begitu nah pemerintah harus diikuti kalau kita kan disipul punya mana yang lain dalam perusahaan agama ya ahli agama yang bicara urusan politik ya biarkan negara yang bicarakan menteri agama kan tidak ada jaminan dia orang yang paling ahli dalam bidang agama menteri agama kita sekarang kan pernah pulih yang di ikuti walaupun sudah lulus lalu lalu dengan cara begini maka bedanya pandangan-pandangan dalam banyak hal bisa diserai diserai disama-sama tadi itu yang tadi saya sampaikan disini apakah dia yang jelas akan menjadi urbas atau enggak kalau dia salah didapat tidak akan kan itu haram dia haram itu haram partisipasi politik tidak pernah ada pemilu tidak ada partai politik partai politik itu adalah karena kerajaan tidak perlu dipilih di indonesia kalau tidak ada politik kalau sudah ada politik pantai politik saja ada politik tapi rasa kerajaan apalagi tidak ada ini kan makin parah ini politik kan politik publik tapi rasa kerajaan sementara inggris kerajaan tapi rasa demokrasi kalau tidak rasa kerajaan apalagi yang pantas untuk dikatakan untuk kita bisa tidak dibuat nah apalagi jadi ormas justru Muhammadiyah itu soal kan berupa ormas ini struktur ini tidak boleh ada nah maka tidak maunya serafi tidak akan nah terakhir dia akan terus mendekat kepada Muhammadiyah saya yakin karena tidak punya properti yang cukup walaupun sudah mulai ada dan sponsornya kuat tapi kalau itu diberikan kepada salafi dan dikelola oleh salafi banyak resistensi di indonesia di indonesia ini kalau itu ikut kementerian agama kalau ini pesantre ini ikut enko atau ikut Muhammadiyah kalau gak ada dua itu gak bisa ada yang lainnya di pendaftaran pesantre di kemenangan itu kalau tidak enko Muhammadiyah masjid seperti itu kalau masjid ini masjid apa wah kita bukan Muhammadiyah bukan ego di glutuh sama seraka terutama oleh adik adiknya Muhammadiyah itu bukan glutuh nah Muhammadiyah tidak terlalu tidak terlalu begitu agak sopan Muhammadiyah nah Muhammadiyah tidak akan mendekat dan yang terasa cocok yang tidak ada fit'ah itu ya di peskid Muhammadiyah menurut mereka selain itu terlalu banyak fit'ahnya nyanyinya cuma Muhammadiyah iya hanya sang surya tapi kalau kita di meskid gak ada yang keluarga Muhammadiyah yang berani nyanyi santu yang berada acara begitu ya padahanya gak apa-apa masa boleh di luar kalau di luar kalau di luar mumpah ya di luar juga mumpah itu karena takut di luar juga itu tidak boleh nah tetap akan mendekat dan akan tetap bersama-sama dan tetap ketika kajian-kajian ditampilkan usaha-usaha Muhammadiyah dia akan pergi dan dia minta panggung ditaklumbar karena itu jarang pernah berbibik jangan lupa berbibik saja apalagi ikut-ikut jadi murus jangan jangan seperti meskid yang ada di penyewangi ada orang baru yang kemudian oh suara ijazahnya kok bagus ternyata banyak yang bagus terakhir-akhir menjadi bagian ta'mir justru mereka yang menjadi duri dalam daging di Muhammadiyah karena itu betul ta'mir wajib gugungnya punya NPM kalau perlu NPMnya di bawah 1 juta kalau di atas kita kan baru ajaran tapi sekarang habis semuanya 1 juta itu penting untuk menjaga eksistensi Muhammadiyah akan tetap menjadi Tuhan rumah di rumah sendiri jangan sampai kita membawa di rumah Muhammadiyah tetapi kemudian kita hanya boleh duduk di teras di dalam orang lain yang menemati begitu itu sangat mungkin kalau kita tidak hati-hati dan banyak maka amankan sertifikat wakam Muhammadiyah yang kedua wakam Muhammadiyah agak rajin mengisi masjid kalau tidak rajin maka orang lain yang mengisi baca Qur'annya harus bagus dipastikan Imam Muhammadiyah bacaannya setidaknya serius itu itu banyak akhirnya seperti Bandar Jalila yang lebih lena lebih sejuk saya kira akan banyak yang terdapat dan jangan orang lain kemudian dianggap punya kerempuan tapi betul-betul jelas lebih berkampung apalagi ini saya kira kita harus sama dengan sikap Nko pada masa Gensel jadi masjid Masjid Nko dimasuki oleh orang Muhammadiyah paling-paling yang hilang jembar dan duduknya tapi kalau gerakan-gerakan baru itu kemas masuk dari Masjid Nko yang hilang saat masjid-masjidnya sama dengan kita punya sikap kalau dimasuki orang yang seperti itu saya kira juga kita harus lelah satu saat kita hanya pulih di teras masjid sementara semuanya sudah dikuasai oleh mereka itu saya kira tapi sekarang terima kasih dan saya senang sekali sampai jam sekian padahal saya harus melanjutkan perjalanan di Madiun sebagi kajian tahan pagi di Madiun tapi topiknya bisa sudah bukan salafi kenapa ini jangan bisa kenapa karena jemaahnya juga banyak salafi kenapa Muhammadiyah memang dekat salafi dan jangan dilarang apalagi sudah mau ikut penajian pimpinan dari Muhammadiyah yang sudah jadi Muhammadiyah itu sebuah predikasi dan salafinya saya kira masih salafi-salafi tipis-tipis tinggal kita memakak kembali untuk menjadi Muhammadiyah menjadi bagian dari gerekaan Muhammadiyah yang progresif dan itulah yang akan kita harapkan terima kasih mohon maaf bapak kumpulir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih